Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak usaha yang soleh dan soleha Kita lanjut belajar ya dengan penuh semangat Kita belajar tema 3 Subtema kegiatan sehari-hari di rumah Setelah belajar materi ini Usaha hikmah berharap teman-teman semua Yang pertama bisa mengenal kosa kata kegiatan di rumah Mengenal Yang kedua anak usaha melakukan penerapan sila kedua pancasila Yaitu tolong menolong Dan yang ketiga tujuan kita belajar Kita bisa melakukan gerak manipulatif Anak-anak usaha Dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan ya nak ya Allah berpimban dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa Dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pemusuhan Bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya Nah dari ayat ini Allah sudah Memerintahkan Allah sudah Menyuruh hamba-hambanya itu melakukan perbuatan saling Tolong menolong Nah Tolong menolong ini sangat besar sekali manfaatnya anak usaha Dalam keluarga Terutama dalam keluarga ya nak ya Kita mulai dari keluarga kita Lingkungan kita dan seterusnya Dalam keluarga kita harus saling bekerja sama dan saling tolong menolong Nah kenapa kita harus saling tolong menolong di rumah nak Dalam keluarga Gambar pertama anak usaha Zahidma bisa lihat Masya Allah seorang bunda mengerjakan pekerjaan rumah sendiri Luar biasa ya nak ya Bunda disini usaha Zahidma buat ya Contohnya dia menyapu, memasak, mencuci baju, mencetrika Belum lagi mengurus adik bayi Masya Allah Seandainya kita biarkan bunda ini sendiri Pasti bunda kita sangat capek ya nak ya Lelah Nah sebagai anak soleh tentu kita tidak akan biarkan bunda kita Kita akan bantu, kita akan tolong Itu ada di gambar Yang kedua seorang ahwat sedang membantu bundanya merapikan kamarnya sendiri Yang kedua ada seorang ayah sedang membantu meringankan pekerjaan bunda Dengan menjaga adik bayinya Membawa adik bayinya bermain Masya Allah kerjasama yang luar biasa Ayah selain bekerja di luar juga membantu meringankan pekerjaan bunda Ayah hebat Nah anak usaha zahidma Paham sampai disini ya Contoh sikap tolong menolongnya Sekarang ayo kita buka Buku tematik 3 Teman-teman di rumah Kemudian perhatikan gambar Halaman 27 Nah ada 3 gambar disana Dari gambar itu Anak-anak usaha zahidma Kerjakan latihan berikut Yang pertama anak usaha zahidma Buatlah kalimat sederhana pada masing-masing gambar Nah contohnya kalimat sederhana Kita sudah belajar ya anak ya Usaha zahidma contohkan Yang sesuai dengan gambar Usaha zahidma buat contoh nih Nah ayah sedang menyatu halaman Nah itu adalah contoh sebuah kalimat sederhana Tapi sesuai dengan gambar Yang kedua Tulislah tugas ayah Bunda dan antum Saat berada di rumah Biasanya di rumah Ayah atau bunda antum Tugasnya ngapain ya Boleh ditulis ya anak Di buku latihannya Setelah ditulis Jangan lupa Fotokan dan campri Langsung ke ustaz dan ustazahnya Masih-masih Kita akan penjelasan ustaz pikir berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Apa kabar teman-teman Sehat nak ya Ciring Hari ini ustazah akan mempraktekkan Tentang pembelajaran kita Adalah manipulatif Tapi sebelumnya kita sudah pernah belajar Tentang Gerak lokomotor Dan juga non-lokomotor Masih ingat kan Gerak lokomotor dan non-lokomotor Lokomotor adalah Gerak yang berpindah-pindah tempat Non-lokomotor adalah Gerak yang tidak berpindah-pindah tempat Nah kali ini kita akan Membahas tentang Gerak manipulatif Yaitu dalam bentuk permainan Apa sih gerak manipulatif? Gerak yang kita tidak bisa menduga-duga Arahnya Kemudian juga kita tidak bisa menduga Tapi kita bisa menentukan Dimana kita harus berlari Tapi kita tidak bisa menentukan Seberapa cepat kita berlari Contohnya seperti itu Nah ya Contoh Nah ini ada pentongan Atau pemukul kasti Ini ada bola kastinya Ini ada bola basket Bola basket ini Kita bisa gunakan sebagai Bola kaki Karena dipraktekan untuk menendang bola Ya Bola kasti dulu ya Kita praktekan Nah teman-teman Gerak manipulatif Itu adalah Gerakan dalam bentuk Permainan Dia sudah dalam bentuk permainan teman-teman Seperti ini Kita melempar Hop 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 Nah Itu gerak manipulatif Semua gerakan yang usah akan praktekan nanti adalah gerak manipulatif Ya Antum perhatikan Kemudian nanti ada soalnya seperti ini Ya teman-teman Satu lagi Sekali lagi Hop 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 Shup Seperti itu Ya Melempar Kemudian ada juga memukul Gerakan ini Sudah kita perhitungkan Tapi Terkadang bisa kena Bisa juga tidak kena Ya Sama dengan melempar tadi Bisa tepat sasaran Bisa juga tidak tepat sasaran Karena Makadari itu Dia disebut manipulatif Gerakan yang Terkadang kita tidak tahu arahnya Seperti Gerakan yang tidak terduga-duga Nah Begitulah kira-kira Manipulatif Kalau bahasa minangnya Manipu Eh manipu Yo bahasa-bahasa Indonesia Manipu Berarti gerakan yang tidak terduga-duga Enak ya Sat mukul Ustaz ingin memukul bola Rasa-rasa Ustaz kan Ustaz kena ini mukulnya Ternyata tidak kena Bisa Seperti itu Bisa juga kena Tapi Tidak tepat sasaran Ya Oh Nah itu kan Tidak kena teman-teman Nah jadi Itu salah satu contohnya Ada contoh lain Kita akan praktekan dengan cara Menggelinding Ya Menggelinding bola Itu juga Gerakan manipulatif Seperti itu Sekarang kita praktekan dengan Menendang bola Nah Ustaz pakai sendal Hari ini Karena tadi Ustaz cukup buru-buru Sebenarnya harus ada kawannya ini Ustaz sendiri gak apa-apa Ada teman-teman Ustaz disana Hai bro Itu bukan teman Ustaz Itu Pohon Atau dinding Perhatikan Ustaz menendang bola Nah Itu disebut Juga gerakan manipulatif Kemudian Di dalam gerakan manipulatif Terdapat gerakan Lokomotor Dan juga Nanolokomotor Yang mana gerakan non-lokomotor Itu tidak berpindah-pindah tempat Itu non-lokomotor Kemudian yang berpindah-pindah tempat Itu namanya Lokomotor Yang mana lokomotornya Ustaz Tendang Menisak berlari Nah Itu disebut Lokomotor Baik teman-teman Itu dulu penjelasan dari Ustaz Nanti jika tidak mengerti Boleh ditanya lagi Salam Olahraga Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax